Bahwa Syekhona Khalil ini diusulkan menjadi pahlawan Kepentingannya itu sebenarnya lebih kepada kepentingan Bagaimana meneruskan ajaran-ajaran beliau Bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan bermasyarakat Nilai-nilai apa begini ya? Era ini tentu keluarga menilai ini menjadi semakin penting Karena bangsa ini kok kita lihat semakin kebelakang kok semakin amburadul ya Terutama dari moralitas Jadi sekarang kita melihat bagaimana mencaci, mencelai itu seolah-olah menjadi menu wajib Yang disajikan kepada masyarakat Dan ternyata itu tidak mengandung atau menimbulkan respon-respon yang begitu kuat Sehingga memang Syekhona Khalil ini diusulkan memang oleh keluarga Konsultasi dengan para masyaih Memang titik tekannya itu ada pada itu Jadi bagaimana nilai-nilai ajaran Syekhona Khalil ini bisa benar-benar menjadi semacam panduan bagi masyarakat Bahwa meskipun kita berada di dalam alam demokrasi Kita masih harus mengedepankan prinsip-prinsip menjaga tradisi, menjaga kultur, menjaga akhlak dan seterusnya Sehingga dari situ, ya Alhamdulillah sampai hari ini Kita mendengar kabar bahwa Partai Nasdem telah melakukan silaturrahimnya dengan Menko Polhukam Dan kita juga mendengar bahwa ada keseriusan yang dilakukan oleh Partai Nasdem Selain juga mungkin ada kepentingan-kepentingan politik lain Yang kemudian ikut mengawal di dalam urusan pengajuan gelar pahlawan ini Selanjutnya Diaduk kayaknya ya Selanjutnya Terima kasih telah menonton!